1. Pemain Arema FC Satu lagi pemain Arema FC bakal absen saat pertandingan lanjutan Liga 1 menjamu perseru-serui akhir pekan ini, tanggal 10 Juni 2017, dia adalah stopper Jad Noureddin. Pemain 25 tahun ini dipanggil untuk bergabung dengan timnas Lebanon. Praktis lama Arema bersiap melawan perseru, Jad tidak bisa hadir di Malang, Jad ke timnas. Sebenarnya tidak masalah talah Arthur Chunha sudah pulih dari cedera, posisinya bisa digantikan Arthur, kata Aji. Terkesan bahwa tim pelatih Arema tidak menggando Lijak. Berbeda dengan 4 pemain Arema yang dipanggil timnas Indonesia, seperti Kurnia Mega, Adam Alis, Hanif Syahbandi, dan Bagas Adi. Keempat pemain itu masih ditunggu meski baru kembali ke Indonesia sehari sebelum Arema melawan perseru di Stadion Gajayana, Malang. Diduga, tim pelatih Arema masih kecewa dengan penampilan Jad yang terus menurun. Justru dalam 2 pertandingan away terakhir, ketika Jad bermain sebagai stopper Arema kebobolan 6 gol. Rinciannya 4 gol di Kandang Persela Lamongan dan 2 gol di Markas Persija Jakarta. Jad memang kurang maksimal kalau terus menurun. Tidak ada jaminan pemain asing selalu jadi starter di Arema, tegas Aji. Komentar itu sekaligus sindiran bagi Jad. Mantan pemain pusamania Borneo FC ini harus segera memperbaiki performanya jika ingin mendapatkan posisi starter, perlu diketahui. Jad meminta izin untuk memperkuat timnas Lebanon uji coba melawan UEA pada Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2017. Jadi, masih ada waktu untuk dia bisa kembali ke Malang untuk bermain melawan perseru-seru. Tapi dalam situs resmi FIFA, laga uji coba Lebanon melawan UEA sudah dibatalkan. Lebanon akan menjalani pertandingan melawan kualifikasi Piala Asia melawan Malaysia pada tanggal 13 Juni. Terima kasih telah menonton!